Wakil Gubernur bersama Ketua Dekranasda Jawa Barat membuka gelaran Pekan Kerajinan Jawa Barat atau PKJB 2019 di Jalan Dipenegoro, Bandung, Jumat sore. Ketua Dekranasda Jabar, Atalia Praratia Kamil pun berharap PKJB 2019 dapat membuka pemasaran produk kreativitas asal Jawa Barat hingga ke dunia internasional. Dengan megah dan beria, Pekan Kerajinan Jawa Barat atau PKJB 2019 dibuka Wakil Gubernur Jawa Barat bersama Ketua Dekranasda dan beberapa stakeholder lainnya di Jalan Dipenegoro, Bandung, Jumat sore. Dalam Pekan Kerajinan Jawa Barat 2019 ini, dihadirkan kreativitas 27 kabupaten kota di Jabar. Kedua puluh tujuh kabupaten kota tersebut memamerkan karya terbaik mereka hingga mengikuti helaran yang diselenggarakan. Selain itu, untuk kecintaan OPD Jabar juga ada fashion show yang diikuti 46 OPD. Ketua Dekranasda Jabar, Atalia Praratia Kamil menyatakan, yang terpenting dari kegiatan ini, siar yang disampaikan bisa diterima masyarakat, yaitu kecintaan terhadap kekayaan dan budaya Nusantara khususnya di bidang seni dan kraft. Dan kemudian juga kita hadirkan untuk kecintaan khususnya OPD Jawa Barat terkait dengan produk-produk Jawa Barat juga akan ada semacam lomba, fashion show. Ini bagi seluruh OPD tercatat ada 46 OPD yang ikut terlibat begitu. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan lain seperti ada fashion show, lomba-lomba, kemudian juga ada pemecar rekor, kemudian juga tentu saja ada workshop dan sebagainya. Kami berharap yang paling penting adalah siar yang disampaikan dari momen-momen seperti ini sampai kepada masyarakat. Bagaimana mereka harus mencintai kekayaan budaya Nusantara khususnya dalam bidang seni dan kraft, termasuk juga bagaimana mereka bisa dilakukan temu bisnis pada saat-saat seperti ini. Jadi non-walking terbuka luas, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi semuanya. Atalia berharap PKJP 2019 bisa membuka peluang kerjasama antara satu pihak dan lainnya, karena para pengusaha bisa bertemu langsung dengan bayar. Hal tersebut menyikapi pemasaran yang menjadi hal yang paling sulit bagi para pelaku usaha. Ditanda tangan ini kerjasama dengan berbagai pihak termasuk USAID dan IKEA, diharapkan membuat perluasan produk kreativitas jabar tidak hanya ke pasar nasional, tapi juga internasional. PKJP 2019 digelar pada 25 hingga 27 Oktober 2019 di jalan depan gedung Sate Bandung, Celamaya, dan Sentot, Alibasya. Uniknya dalam PKJP 2019 pun kita bisa melihat mesin pembuat motif batik yang merupakan satu-satunya di Indonesia, karya seorang pengrajin asal Bekasi. Budi Hartati, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.